Intro Hai teman-teman semua bertemu lagi bersama Miss Anggar dan Miss Dela Oke teman-teman hari ini Miss Anggar dan Miss Dela akan mengajarkan kepada teman-teman bagaimana cara menulis yang baik dan benar Nah tapi sebelum teman-teman belajar bagaimana cara menulis yang baik dan benar Bagaimana kalau kita melakukan pemanasan dulu ya teman-teman untuk mereleskan tato-tato tangan kita Nah teman-teman boleh ikuti Miss Dela dan Miss Anggar ya Boleh ya kita coba Satu, dua, tiga Tepuk cari satu, dua, tepuk cari bunga, gawa, tepuk cari tiga, gaga, tepuk cari empat, empat, empat Tepuk cari lima, empat, empat, bertepuk semua Dekulai, berganti dan mulai berdoa Baik teman-teman sebelum melakukan apapun lebih baik diawali dengan berdoa Ayo semuanya berdoa dalam hati ya teman-teman ya Baik Istilah dan Alhamdulillah berdoanya sudah selesai Baik teman-teman kita langsung masuk kepada materi teknik menulis dengan baik dan benar Let's check it out Baik teman-teman yang pertama-tama harus diperhatikan adalah bagaimana cara memegang alat tulisnya Seperti pensil, pulpen, spidul, ataupun pensil warna Nah disini Miss mau memberitahukan bagaimana cara memegang pensil dengan baik dan benar Oke Jadi dari lima jari teman-teman yang dua ditepuk ya teman-teman ya Sisakan tiga jari yaitu ibu jari, jari telunjuk dan juga jari tengah Teman-teman boleh meletakkan alat tulisnya atau pensilnya diantara jari telunjuk dan juga ibu jari seperti ini teman-teman ya Ingat posisinya jangan terlalu jauh tapi juga jangan terlalu dekat dengan ujung pensilnya Oke Nah selanjutnya jari tengahnya teman-teman letakkan di bawah sebagai tumpuan atau penyangganya Seperti ini teman-teman ya Ingat pensilnya dicapit menggunakan ibu jari dan juga jari telunjuknya Baik teman-teman setelah tadi teman-teman telah mempelajari bagaimana cara memegang pensil yang baik dan benar Kali ini Miss Engga akan mengajarkan teman-teman bagaimana cara memulis huruf latin atau huruf abjad dengan baik dan benar Disimak baik-baik ya teman-teman Huruf pertama abjad yaitu huruf apa teman-teman? Ya huruf A Nah kita belajar menulis huruf A Kita buat lekukan seperti ini Kemudian kita garis lurus sampai bawah Jadi teman-teman huruf A Kemudian setelah huruf A ada huruf B Membuatnya adalah kita tarik garis lurus ke bawah Kemudian kita buat perutnya Seperti ini ya teman-teman ya Kemudian setelah huruf B adalah huruf C Kita buat catungan biasa Begini huruf C Kemudian ada huruf D Kita buat perutnya dulu di depan Nah teman-teman diingat ya Huruf D ini kakinya tidak sampai atas Hanya setengah saja Seperti ini ya teman-teman Kemudian setelah huruf D adalah huruf E Cara membuatnya adalah kita tarik garis ke samping Kemudian kita buat lekukan seperti ini Begini teman-teman Kemudian setelah huruf E adalah huruf F Kita tarik garis ke bawah Dengan lakukan di atas Kemudian kita tarik garis ke samping F Kemudian setelah F adalah huruf G Kita buat kepalanya di atas garis Kemudian kita buat kakinya seperti gagang payung ya teman-teman Di bawah garis G Setelah aja adalah huruf H Kalau H kakinya seperti B Sampai atas ya Sampai garis Kemudian kita buat Seperti ini Nah ya betul Bentuknya seperti kursi Huruf E Huruf E gampang saja Kita tarik garis ke bawah Kemudian jangan lupa diberi titik Huruf J Kita buat garis ke bawah Lalu dilakukan seperti gagang payung Jangan lupa diberi titik teman-teman Kemudian adalah huruf K Tarik garis dari atas sampai bawah Kemudian kita buat garis miring Seperti ini Garisnya miring ke atas dan miring ke bawah Kemudian huruf L Huruf L mudah Tarik garis dari atas sampai bawah Seperti ini huruf L ya teman-teman M Huruf M Garis ke bawah Kemudian dia memiliki Dua kaki yang melengkung N Huruf M sama seperti huruf M Hanya saja dia hanya memiliki Satu kaki yang melengkung O Huruf O adalah Bentuknya melengkung saja Kemudian huruf P Betul sekali Huruf P kita tarik garis Kita tarik kakinya ke bawah Melewati garis Kemudian kita buat pelengkungan Di belakangnya Iya teman-teman Ki Kita buat kepalanya Hampir sama seperti P Hanya saja dia hadap depan Kemudian tarik garis ke bawah sedikit Seperti itu huruf Ki Seperti itu huruf Ki Kemudian huruf R Tarik garis ke bawah Setelah huruf R adalah huruf S Huruf S Kita buat pelengkungan Dari atas sampai bawah Seperti ular teman-teman Jangan buat dari bawah ke atas Karena itu akan menyelidikan teman-teman Setelah huruf S Ada huruf T Kita buat seperti Gagang payung lagi Kemudian kita beri garis di tengah Ingat ya teman-teman Kalau huruf T Itu tidak sampai atas Hanya setengah saja T U U kita buat Seperti ember Dan kita beri garis ke bawah Seperti ini teman-teman Setelah itu adalah huruf Ki V itu seperti U Hanya dia lancip di bawahnya Kemudian ada huruf W Seperti V namun ada dua lagunannya Satu Dua Ini huruf W Kemudian huruf Huruf X Huruf X seperti ini Buat garis ke samping Lalu ke samping Seperti silang ya teman-teman ya Setelah X Ada huruf Y Huruf Y yang membuatnya adalah Kita buat dulu Seperti U Seperti U Lalu kita beri kakinya Di bawah garis Dan huruf yang terakhir adalah huruf Z Teman-teman Z Kita buat garis atas Ke samping Tutup Kemudian lurus ke samping Ini adalah huruf Z Nah tadi teman-teman sudah menyaksikan bagaimana cara memegang pensil Dan juga cara menulis huruf alfabet yang baik dan benar Maka dari itu teman-teman tetap semangat ya Dan jangan lupa terus berlatih di rumah Baik teman-teman Miss juga ingin mengingatkan kepada teman-teman Untuk selalu menjaga kesehatan Selalu menggunakan masker Sering mencuci tangan Kemudian menjaga jarak Dan kurangi aktivitas di luar rumah Jika tidak terlalu diperlukan Baik Miss Enggar dan Miss Della Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian materi kali ini Kurang lebihnya mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.